Pisahkan daging unggas mentah dengan produk pangan lainnya. Daging unggas mentah yang akan segera diolah harus disimpan per porsi olahan. Dalam kondisi dingin, pada suhu kurang dari 5 derajat Celcius. Atau bekukan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, misalnya minus 18 derajat Celcius. Biasakan mencuci tangan sebelum mengolah daging unggas. Bila ingin mengolah daging unggas yang telah beku, maka lakukan proses flowing, yaitu proses pelelehan daging beku. Ada tiga cara towing daging beku. Cara pertama dilakukan dengan menggunakan microwave. Cara kedua dilakukan dengan mengalirkan air di atas kemasan daging unggas beku yang telah dibungkus plastik. Pastikan tidak ada air yang masuk ke dalam kemasan plastik. Proses ini dilakukan sampai semua es mencair. Jika tidak menggunakan air yang mengalir, maka gantilah air perendam setiap 30 menit sekali. Cara ketiga dilakukan dengan memindahkan daging beku dari bagian freezer ke bagian chiller, sampai esnya mencair dan daging melunak. Pisahkan peralatan untuk daging unggas mentah dan matang. Masaklah daging unggas hingga benar-benar matang. Makanan yang dimasak dengan sempurna akan membunuh bakteri berbahaya di dalamnya. Setelah dimasak, pangan sebaiknya dikonsumsi dalam waktu kurang dari 4 jam. Terima kasih telah menonton!